Pertanyaan Bagaimana penjelasan hitan bagi perempuan dalam sisi hukumnya? Jawaban Ulama, berbeda pendapat tentang hukum hitan bagi perempuan, ada yang mengatakan sunnah, dan ada yang mengatakan mubah. Sedangkan menurut Asyafi hukumnya wajib, seperti hukum hitan bagi laki-laki sebagaimana dikemukakan Imam Nawawi. Pendapat yang melarang hitan perempuan sebetulnya tidak memiliki dalil syari, kecuali hanya sekedar melihat bahwa hitan perempuan adalah menyakitkan korban dalam kurung perempuan. Sementara hadis yang menjelaskan hitan perempuan, dalam kurung hadis Abu Dawud tidak menunjukkan taklif di samping juga kesohihannya diragukan. Padahal ada kaidah usyul yang menyatakan bahwa, Adamud dalil, Laisa bidalilin, dalam kurung, tidak adanya dalil, bukan merupakan suatu dalil. Ada pun pendapat yang mengatakan sunnah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari Abu'l Malih bin Usama, dari ayahnya, sungguh Nabi SAW bersabda, hitan itu hukumnya sunnah bagi para lelaki dan kemuliaan bagi para perempuan. Hadis Riwayat Ahmad Kata sunnah yang dikehendaki di sini bukan berarti lawan kata wajib. Sebab kata sunnah apabila dipakai dalam sebuah hadis, maka tidak dimaksud sebagai lawan kata wajib. Namun lebih menunjukkan persoalan membedakan antara hukum laki-laki dan perempuan. Dengan begitu, arti kata sunnah dan kata makrumah dalam hadis tersebut maksudnya adalah laki-laki lebih dianjurkan berhitan dibanding perempuan. Sehingga bisa jadi artinya adalah laki-laki sunnah berhitan dan perempuan mubah. Atau wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Atau laki-laki dianjurkan mengumumkan hitannya, baik dalam walimatul hitan atau undangan, sedangkan perempuan, justru yang baik dirahasiakan, tidak perlu diekspos atau disebarluaskan. Referensi 1. Fatul Baris Syarhus Sohihil Bukhori, Juz 10 halaman 417-418 2. Sohihu Muslim Bishyarhin Nawawi, Juz 3 halaman 147-148 3. Khitanul Inats, halaman 55 4. Al-Majmu, Syarhur Muhadab Juz 2 halaman 149 5. Bahrur Roik Syarhu Kanzid Dakoik, Juz 1 halaman 61 6. Syarhu Zadil Mustakni, Juz 1 halaman 123 6. Al-Majmu, Syarhu Kanzid Dakoik, Juz 3 halaman 61 6. Al-Majmu, Syarhu Kanzid Dakoik, Juz 3 halaman 61 Pertanyaan Bagaimana penjelasan hitan bagi perempuan dalam sisi hikmahnya? 6. Jawaban Fikmah anjuran hitan bagi perempuan bisa tertangkap dari hadit yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Umu, Atiyah Al-Ansuryah 6. Al-Majmu, Syarhu Kanzid Dakoik, Juz 3 halaman 61 7. Al-Majmu, Syarhu Kanzid Dakoik, Juz 3 halaman 61 8. Al-Majmu, Juz 3 halaman 61 Dari Umu, Atiyah Al-Ansuryah, sungguh di Madinah ada seorang perempuan yang akan hitan. 8. Ialu Nabi S.A.W. bersabda padanya, jangan kamu habiskan dalam memotongnya, sebab sungguh itu lebih menguntungkan wanita dan lebih menyenangkan suami. Hadis Riwayat Abu Dawud Hadis tersebut memberikan pengertian dua hal. Pertama, berhitan bagi perempuan dianjurkan, dan ini bagian dari hadis takriri, mengingat Rasulullah S.A.W. tidak melarang tradisi orang Madinah, Bahkan memberikan pengarahan cara melakukan hitan. Kedua, Rasulullah S.A.W. melegitimasi hitan perempuan, padahal kekhawatiran beliau akan terjadinya malpraktek, sehingga akan menyebabkan frigit tampak jelas dalam hadis tersebut. Hal ini mengindikasikan hikmah dan manfaat dalam hitan lebih penting dibanding dengan kekhawatiran terjadinya malpraktek. Hanya saja, hikmah itu tidak terungkap jelas dalam hadis tersebut. Sebagian ulama mencoba mencari hikmah hitan bagi perempuan dengan mengatakan bahwa hitan menjadi kendali nafsu dan syahwat perempuan. Di samping itu, menurut Dr. Albar dalam paper yang dipresentasikan dalam Al-Majmul Fiki pada Robi Totul, alamil islami disebutkan, hikmah hitan bagi perempuan sebagai berikut. A. Mengikuti syariah Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah Nabi sallahu wahu alaihi wa sallam B. Toharoh C. Kebersihan yang dapat mencegah infeksi saluran kencing D. Menstabilkan syahwat E. Menetapkan pengganti yang sesuai untuk memerangi adat yang tidak sesuai dengan syariah dan mendatangkan doror F. Meninggikan syiar ibadah, bukan adat istiadat G. Memelihara aspek sosial dan kejiwaan yang timbul akibat tidak melakukan hitan Pertanyaan Bagaimana penjelasan hitan bagi perempuan dalam sisi teknis dan waktu pelaksanaannya? Jawaban Teknisnya, hitan perempuan dilakukan dengan cara menghilangkan sebagian kecil kulit ari yang menutupi klitoris, bukan membuangnya sama sekali. Bahkan Rasulullah sallahu wahu alaihi wa sallam justru mengingatkan agar tidak berlebihan dalam memotong, sebagaimana terungkap dalam hadis umu, Atiyah al-Ansuryah di atas Ada pun waktu hitan bagi perempuan yang paling baik adalah hari ketujuh dari kelahirannya Ulama berbeda pendapat tentang penetapan hitungan hari ketujuh Ada yang berpendapat hari pertama kelahiran dihitung satu hari, dan ini pendapat yang kuat Sementara itu, ada yang menganggap hari pertama tidak dihitung Terima kasih telah menonton!